Persoalan truk pengangkut sampah yang rusak wannya pemisah mengakibatkan sampah di depan pasar Tagok Padalarang menggunung. Impasnya, omset pedagang pun menurun. Persis di pinggir gerbang masuk ke dalam pasar Tagok Padalarang, sampah mulai menggunung. Melain dari pedagang, sampah-sampah tersebut berasal dari rumah tangga masyarakat sekitar. Para pedagang mengeluhkan dua minggu belakangan, petugas kebersihan sering terlambat mengangkut sampah. Ditambah sejak Sabtu lalu sampai Jumat ini, sampah yang telah menggunung tak kunjung diatasi petugas UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, sehingga jumlahnya terus bertambah setiap hari. Petugas pengelola sampah Pasar Tagok Padalarang menyampaikan, pengangkutan sampah lambat karena semua ban kendaraan atau truk pengangkut sampah rusak. Selain itu, di TTA Sari Mukti terjadi antrean truk pengangkut sampah. Hari-hari Senin, kenapa terjadi penumpukan? Karena kenarannya, Pak, banyak semuanya bitu, empat-empatannya, ya. Terus ada kendala apa lagi, Pak? Ya, kendalaan ada di sampah dari masyarakat kebanyakan. Seperti ini, Pak? Iya, iya. Kalau seperti ini, enggak. Tiga hari, empat hari lah, baru beres. Penumpukan sampah tersebut membuat pedagang di Pasar Tagok Padalarang mengaku, omset mereka menurun. Banyak pembeli tidak tahan dengan aroma menyengat yang ditimbulkan dari sumpukan sampah. Para pembeli pun memilih berbelanja di bagian dalam pasar. Ini ada pengaruh. Pengaruh. Pengaruhnya seperti apa, Pak? Pengaruhnya yang beli, jadi lewat doang. Jadi lewat doang. Karena tidak kuat, mencium bau itu, ya, Pak? Iya, iya. Pedagang Pasar Tagok Padalarang pun terganggu dengan penumpukan sampah karena menimbulkan bau tak sedap sehingga mengurangi minat orang untuk belanja. Pedagang berharap sampah yang menggunung segera diangkut pihak terkait. Algi Muhammad Gipari, Bandung TV